Hai semua, kali ini aku akan masak menu sederhana semur tahu telur Ini cocok buat sarapan pagi maupun siang hari ya bunda Langsung aja ke bahan yang kita perlukan Untuk bahannya, disini aku udah siapkan 1 papan tempe 5 butir telur ayam kampung Boleh pakai telur biasa ya bunda Untuk bumbunya, disini aku pakai 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih, 5 cabai roid merah 4 biji kemiri, 4 buah pala, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas 2 sendok makan gula merah 1 sendok teh merica, 2 daun salam 1 batang serai Garam, penyedap rasa, ada pupuk Dan kecap manis Pertama-tama disini aku udah siapkan panci dan air Terus aku masukkan telur ayam kampungnya Kita repus sampai matang ya bunda Kira-kira 10-12 menitan ya bunda Sambil nungguin telurnya direpus Disini aku potong-potong tahunya Pertama aku potong jadi 2 bagian Terus aku potong-potong lagi jadi 5 bagian Ya bunda, seperti ini Kemudian disini aku udah siapkan wajan Berisi minyak Terus tunggu sampai minyaknya panas Kemudian masukkan tahunya Satu persatu ya bunda Seperti ini Terus kita diamkan ya bunda Terus kalau udah kelihatan agak kecoklatan bagian bawah Kita balik tahunya ya bunda Biar gak kosong Terus kita diamkan tahunya sampai benar matang ya bunda Lanjut disini telurnya udah matang Terus aku angkat satu persatu Dan telurnya aku simpan di wadah yang berisi air dingin Yang sudah aku siapkan sebelumnya ya bunda Seperti ini Dan disini juga tahunya udah matang ya bunda Terus aku angkat Lalu aku tiriskan Kemudian disini aku haluskan bumbunya Bawang merah Bawang putih Gemiri Buah pala Dan merica Nah hasilnya seperti ini ya bunda Disini aku udah siapkan wajan Terus aku masukkan minyak secukupnya ya bunda Tunggu sampai minyaknya agak panas ya bunda Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya bunda Tunggu sampai tercium wangi Kemudian aku masukkan air secukupnya ya bunda Terus aku aduk-aduk Dan aku masukkan serai lengkuas jahe yang sudah digeprek Daun salam Dan gula merah Terus aku aduk-aduk sampai airnya mendidih ya bunda Seperti ini Kemudian aku masukkan garam Penyedap rasa Dan lada bubuk secukupnya ya bunda Kemudian kecap manisnya juga menyusul dimasukkan ya bunda Secukupnya aja Terus aku aduk-aduk lagi Kemudian aku masukkan telur dan tahunya ya bunda Kemudian aku aduk-aduk Terus aku diamkan sampai airnya menyusul ya bunda Kalau airnya sudah setengah menyusul Aku masukkan cabai rawitnya ya bunda Terus aku aduk-aduk lagi Dan aku matikan airnya Karena aku suka yang berkuah Jadi cukup setengah menyusul aja Disesuaikan dengan selera masing-masing ya bunda Terus disini aku angkat Dan siap disajikan ya bunda Hai semua Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Sampai jumpa